Viralnya video dugaan penganiayaan Kapolres Nunukan atau BPSA menjadi sorotan publik. Brigadir SL, anggota Polres Nunukan yang menjadi korban penganiayaan tersebut meminta maaf karena telah menyebarkan video itu. Dalam permintaan maafnya, Brigadir SL mengaku tidak berpikir jernih ketika menyebarkan video tersebut. Permintaan maaf tersebut diungkapkan Brigadir SL melalui sebuah video yang diterima awak media pada selasa 26 Oktober. Brigadir SL yang tengah memakai seragam Polri itu meminta maaf kepada Kapolres Nunukan, AKBPSA, lantaran telah menyebarkan video penganiayaan yang dialami dirinya itu. Ia menyampaikan pihaknya juga menyesal dan tidak berpikir jernih saat menyebarkan video tersebut. Dengan menyebarkan video itu, Brigadir SL mengaku dirinya tidak melaksanakan perintah pimpinan. Sebaliknya, dia juga telah menemui Kapolres Nunukan, AKBPSA untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ia menegaskan permohonan maaf tersebut disampaikannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya diketahui video dugaan penganiayaan Kapolres Nunukan, AKBPSA terhadap salah satu anggotanya di sebuah acara kemanusiaan tersebar di media sosial. Diduga penganiayaan itu terjadi pada 21 Oktober lalu. Dalam video berdurasi 43 detik itu, seorang berseragam anggota Polri tampak tengah akan memindahkan sebuah meja. Namun tiba-tiba, seorang pria yang diduga Kapolres Nunukan, AKBPSA menghujam tendangan dan memukul anggota itu hingga tersungkur. Saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial, karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!